Pemirsa Dewan Pengawas KPK mendalami laporan atas dugaan pelanggaran etik oleh pimpinan KPK saat ini. Atas aduan itu, Dewas KPK juga telah memeriksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL serta mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagiono. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi kembali tersandung perkara dugaan pelanggaran etik yang tengah didalami oleh Dewan Pengawas KPK. Anggota Dewas KPK, Alberti Naho, membenarkan telah menerima pengaduan atas dugaan pelanggaran etik oleh pimpinan lembaga anti-korupsi itu. Adapun mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL serta mantan Sekjen Kementan, Kasdi Subagiono diketahui telah dimintai keterangan oleh Dewas KPK terkait dengan pengaduan tersebut pada Rabu Siang. Ada-ada pengaduan lain lah ya, pengaduan lain masih diperiksa. Dugaan pelanggaran etik oleh pimpinan KPK terkait eksmentan Syahrul Yassin Limpo bukanlah yang pertama. Sebelumnya, Firly Bahuri telah dinyatakan melanggar kode etik oleh Dewas KPK terkait pertemuannya dengan SYL. Firly dijatuhi sanksi berat berupa diminta berhenti sebagai Ketua KPK. Muhammad Aulia, Jakarta. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, tak mempersoalkan adanya laporan dugaan pelanggaran etik atas dua pimpinan KPK. Alex mengaku dirinya tak akan ambil pusing soal adanya laporan pelanggaran etik ke Dewan Pengawas. Alex bahkan berseloroh jika sosok terlapor di Dewas itu adalah dirinya. Alex mengaku tidak mempersoalkan laporan tersebut. Ketua KPK, Alexander Marwata, tak mempersoalkan laporan tersebut. Kalau itu saya enggak pernah, karena saya enggak punya nomor deponya ke mentan. Itu bagaimana? Ini bukan saya dong. Kalau itu loh ya, kalau yang misalnya dilaporkan terkait dengan melakukan korunan atau UWA. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.